Penemuan orok bayi ini berawal dari bau busuk yang tercium oleh penumpang maupun awak kapal saat masuk toilet. Awak kapal menduga bau busuk itu adalah bangkai tikus. Merasa penasaran, teknisi kapal melakukan pencarian asal bau yang menyengat itu di bagian atas toilet. Dan teknisi mendapatkan orok bayi yang diduga sengaja dibuang orang yang tak dikenal. Semuanya saya dapat laporan dari penugas laun di itu ya kan, itu saya buka, ya itu. Temukan biaya bali, saya kira boneka, tapi saya teges-tegesin, jadi itu lapor langsung. Saat kapal sandar di Pelabuhan Bitung, awak kapal melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian. Tim identifikasi Polres Bitung langsung melakukan identifikasi dan mengevakuasi orok bayi tersebut. Proses evakuasi berlangsung dramatisir karena bagian atas toilet harus dibongkar agar orok bayi bisa dievakuasi. Ya saat ini untuk jenazah sementara dievakuasi dan rencana akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di rumah sakit Menembo-Nembo. Tentu. Indikasi mayat, perempuan laki-laki, Pak? Informasi untuk jenis kelamin, perempuan. Untuk ibu dari bayi itu, Pak? Masih sementara kami dalami ini. Tapi sudah ada yang saya... Belum, belum. Polisi telah memanggil nakura kapal untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut dan memeriksa salah seorang penumpang perempuan yang dicerugai sebagai ibu dari orok bayi itu. Jemianis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Jemianis, Kompas TV Bitung.